Pengadilan Negeri Moro Jambi kembali menggelar sidang kedua atas terdakwa subuh Handoko yang tega menikam imam masjid hingga tewas di Rumah Nyodewe. Dalam sidang kedua kali ikut jaksa mendatangkan lima saksi. Pengadilan Negeri Moro Jambi melanjutkan sidang kedua atas terdakwa subuh yang tega membunuh imam masjid di Rumah Nyodewe. Kali ikut jaksa penonton umum mendatangkan saksi-saksi dalam pergaruh sidang pembunuhan korban imam masjid. Saksi yang diadakan oleh jaksa penutup umum yakni Cumaini Bini Korban, Emnus Saputra dan Siti anak korban serta Budi tetangga korban. Dalam kesaksian, Bini Korban pelaku sempat mendodongkan pisau ke arah dirinya setelah menikam lakinya. Besok ketika anak korban Siti yang nengok dan berteriak terdakwa langsung kabur. Diketahui saat terdakwa kabur, korban sudah bersimbah darah. Lain halnya dengan Budi setiawan tetangga korban, Irunyo nengok subuh setelah membunuh dan balik dari rumah korban. Namun Budi tidak berani menangkap pelaku karena pelaku membawa pisau. Kasih pidana umum kejaksaan negeri Moro Jambi, Bambang Harmoko mengatakan, Irunyo akan kembali menghadirkan saksi untuk mengungkap penyebab kematian Abdul Patah. Setelah sidang, Bini Korban Abdul Patah tak tahan menahan air matur setelah nengok barang bukti. Irunyo berju korban yang dipakai saat kejadian penikaman pembunuhan tersebut. Yang pertama istrinya, Pak Jahat Yuma ini, dua anaknya, dan satu tetangganya. Mungkin dalam minggu depan masih ke transaksi dan mengakhli. Usai sidang, istri korban Abdul Patah tidak tahan menahan air mata setelah melihat barang bukti, yakni baju korban yang dipakai saat kejadian penilaman pembunuhan tersebut. Nabiya Putri Sanjaya, Cek TV, Ngabak.